Terima kasih Anda kembali menyaksikan AIN News Papua. Pemirsa dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan eri ke-79, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengkelar pencanangan simbolik gerakan pembagian 10.000 bendera merah putih di Bandara Lamanabire pada 1 Agustus 2024 lalu. Kegiatan ini juga disertai dengan pesta rakyat, pameran UMKM, pasar murah, dan sejumlah perlombaan diantaranya lomba video kreatif bertema kemerdekaan, lomba futsal, panjat pinang, dayung perahu, perahu hiyas, lomba teren yospan, lomba teren seka, kerak jalan, karnaval jalan, karnaval kendaraan, lomba kebersihan lingkungan dan gapura, dan yang terakhir adalah lomba tarik tambang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Pejabat Gubernur Papua Tengah, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Nabire, serta ribuan ASN dan masyarakat Papua Tengah. Dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dengan jalan santai yang diiringi dengan tarian yospan dari kantor Gubernur Papua Tengah dan finis di Bandara Loma Nabire sebagai pusat kegiatan. Pejabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk mengatakan, dirinya merasa sangat gembira karena kegiatan ini dilakukan dengan jalan santai dan tarian yospan. Pejabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk mengatakan, Provinsi Papua Tengah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Kami mulai hari ini ya, kita sudah membuat pencanangan untuk pemasangan bendera para putih untuk semua perkantoran, bahkan di rumah-rumah masyarakat, kios dan seterusnya. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya, Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Dijen Polpum Kemendagri, Drajat Wisnu Setiawan mengatakan, gerakan pembagian 10.000 bendera merah putih di Papua Tengah merupakan program nasional yang diinisiasi oleh Kemendagri dan membagikannya sebanyak 10.000 juta bendera merah putih ke seluruh daerah di Indonesia dan telah diinisiasi sejak tahun 2022. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mulai terkikis. Nathan Making, AINews, melaporkan.